Halo guys di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk guinevere nah guinevere ini kan pernah menjadi hero yang jadi primadona banget ya karena hero ini kan memang sebenarnya itu cara madanya cuman pada skill 2 nya aja yang agak sulit untuk kira-kira kapan kita harus melompat nah apa hal kalau memang kita sudah bisa ngendaliin kita kapan melompat atau akurasinya tuh udah bener hero ini sebenarnya gampang banget nah tapi karena seiring banyaknya hero dan banyak juga hero yang bisa ngecounter skill 2 dari guinevere guinevere ini mulai banyak ditinggalkan tapi dengan begitu sebenarnya itu masih banyak sih user-user guinevere yang jago banget bahkan aku juga pernah ketemu hero-hero yang guinevere seperti ini aja bisa sampai kill nya tuh banyak banget di meta yang sekarang karena memang sebenarnya cara pemakaian hero ini tuh gampang teman karena banyak counter serta hero ini tuh ada kontra badinya kayak misalkan ruby balmon jadi hero ini memang lebih kurang gitu aja di meta sekarang nah alasannya kedua hero tersebut bisa menjadi counter abad di guinevere nanti aku akan jelasin disini susunan emblem full damage untuk hero guinevere yang bisa kalian contoh dan disini aku saranin untuk susunan emblem seperti itu kan kalian bisa pakai talent emblem magic worship terus disini untuk kalian yang suka main di experience pake guinevere dan pakai aja untuk tiga telepon kalian pertama itu di movement speed biar kalian bisa join-join ke mid nah terus misalkan nih kalian nggak suka dengan tiga movement speed karena di early damagenya itu kan agak kurang ya Nah kalian bisa pakai aja satu movement speed atau dua movement speed aja nggak harus tiga terus saya akan taruh aja di magic power nah terus kalau misalkan nih kalian nggak begitu mentingin magic penetration dan kalian mau tambahin magic power itu juga nggak apa-apa karena kan disini kalian memang mainnya tuh combo ya dan pasti waktu kalian combo itu kan ada kemungkinan war dan kan kalian pasti juga dibantu temen nah menurut aku guinevere di metal sekarang ini untuk full damage menurut aku kurang ya kurang recommended nya karena banyak hero-hero yang sekali combo itu mati nah disini aku mau kasih spell yang menurut aku cocok banget untuk guinevere pakai ada tiga spell disini kalian perlu aja pakai execute yang mungkin banyak sebagian orang tuh lebih suka guinevere guinevere pakai execute nah terus ada juga flicker yang flicker ini mungkin juga jarang sih cuma memang rata-rata guinevere tuh pakai flicker nah disini aku mau kasih tiga build yang kalian bisa pakai nah disini aku mau jelasin satu-satu dari slot pertama satu kedua dan slot ketiga untuk fungsi dari susunan build yang yang kalian lihat ini nah untuk susunan build yang pertama ini kalian seimbang antara magic attack kalian dan skill kalian jadi damage dan magic attack kalian tuh bakal sama-sama sakit nah magic attack kalian itu sakit karena kalian beli fitter of event atau blue dan calamity reaper terus disini kalian bisa beli konsentrat energy buat lingkatin magical lifestyle kalian nah untuk sepatu disini aku nggak nyaranin atau ngelajibin buat kalian beli sepatu penetration cuman kalau aku sendiri sih lebih suka sepatu penetration atau sepatu defense untuk sepatu cooldown menurut aku kurang karena guinevere menurut aku cooldownnya bisa kereset-reset sendiri pakai skill satunya jadi skill satu kalian tuh tinggal arahin ke objek yang bisa kalian dan hit nah disitu skill 2 kalian tuh bakal kereset jadi kereset satu di satu detik lah intinya nah itu kebantu banget sih menurut aku terus disini kalian bisa pakai susunan build nah disini kalian pakai aja necklace of two range yang fungsinya itu bisa ngurangin lifesteal musuh terus kalian bisa beli item berstimagenya yaitu blowing wand dan konsentrat energy jadi disini meskipun kalian tuh awal-awal beli necklace of two range itu tetap sakit ya guinevere enggak sama kayak hero make lainnya yang kalau item pertamanya itu necklace of two range tuh jadi kurang damage gitu tapi untuk guinevere jangan takut untuk membeli necklace of two range pertama karena ini tetap memiliki damage yang sangat sakit menurut aku memang hanya ada hero ini tuh banyak banget counternya nah terus untuk susunan build yang kedua ini tuh kalian enggak wajib beli bulu nah bulu yang tadi itu kan bisa ganti holy crystal atau defend cliff atau jenis wand intinya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian tapi untuk tiga build pertamanya kan aku saranin kalau memang kalian pengen susunan seperti ini pakai aja seperti ini jadi disini basic atau magic attack kalian tuh bakal kurang enggak seperti di slot yang pertama dan attack speednya juga bakal berkurang nah jadi disini kan bener-bener ngandarin damage kalian tuh pada skill kalian meskipun basic attack atau magic attack kalian tuh juga sebenarnya ada damage cuman kalau kalian pakai kalami tripper dan fitra viven tuh akan lebih sakit dan lebih cepat nah terus untuk slot yang ketiga tuh yang slot ketiga nih kalian pakai aja build pertamanya langsung konsentrat energi jadi disini aku saranin build seperti ini tuh kalian main di god lane terus kan langsung beli sepatu nah sepatu disini kalian enggak wajib beli arcan boots kalian bisa beli sepatu defense yang kalian bisa cari aja nah selanjutnya akan bisa nyesuaikan susunannya seperti tadi nah disitu untuk susunan boot yang kak tadi tuh bisa banget nge-counter hero-hero yang bisa lari gitu jadi bisa nggak dapetin efek slow nah untuk hero counter pertama si guinevere tuh adalah balmon terus lokayang tanya kok bisa balmon bang jadi skill 1 balmon waktu waktu si guinevere lompat itu kalian pakai skill 1 dan arahin ke guinevere tuh bakal cancel jadikah lompatnya tuh nggak sampai ngeberikan efek stone terus untuk si guinevere sendiri kalian bisa nge-counter pakai ruby nah sama aja kayak balmon untuk guinevere waktu loncat kalian tinggal pencet aja skill 2 disitu si guinevere waktu lompat itu juga nggak akan mendarat nah terus hero apalagi bang yang bisa nge-counter si guinevere nah disini kan bisa pakai cowo mana cowo juga bisa ngelepasin tapi harus butuh timing sih menggunakan skill duanya karena bisa meningkatkan absurd ya nah terus disini untuk hero selanjutnya tuh ya sebenarnya itu itu aja sih kan juga bisa kok kalau memang kalian tuh takut kan bisa aja di tim kalian tuh kasih aja atau kalau suruh pakai aja digi jadi waktu tim fight gak ada tuh yang tiba-tiba jalan kena bertiga atau berlima nah terus kalian juga bisa pakai lane slot buat kalian para user jungler biar gak kena perompatan dari si guinevere karena kalian bisa ngehindari pakai skill 2 kalian terus untuk kalian yang bingung satu lane dengan guinevere kalian bisa pakai kaca kalau mau yang mau gampang sih ya dan tinggal clear lane kalian untuk dapetin ulti terus tunggu aja si guinevere ngelakuin kesalahan atau yang lagi clear lane gitu kalian bisa langsung ulti aja karena guinevere itu kan juga misalkan sekali lompatannya itu salah itu bakal nge-counter dirinya sendiri